Hai Reefers, welcome back to Bali Reef Aquarium YouTube channel So, dengan saya lagi, Widya Di segmen kali ini, saya bersama co-ownernya Bali Reef Aquarium Yaitu Pak Yeswa Selamat pagi, Pak Hai, halo Widya Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai produk baru kami Yang akan segera di-launching Yaitu Fitch Pro Reef Aquarium Set Introducing Fitch Pro Reef Aquarium Set Reef Ready Premium Aquarium Package With Minimalist Design Its precise dimension Forms a lively look for your own dreamer skips That blends beautifully into any home Available in 90 and 120 cm Both come in 1-year warranty Including aquarium setup and installation By our experienced project team Free maintenance, free shipping All that is done for you to enjoy it So, what are you waiting for? Let's bring the nature home Kita akan bicara sedikit ya Pak ya Mengenai spesifikasi dan juga detailsnya tentang aquarium ini Dari tagline-nya sendiri nih Kemarin kan kita sudah buat video advertisement-nya Dan ada itu tagline yang namanya Bring the nature home Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Mengenai pesan yang ingin Bali Reef Aquarium Mengenai tagline bring the nature home tersebut Ya bener Jadi kan di masa pandemi ini Kita mau gak mau harus stay di rumah nih Dimana kalau misalnya kita keluar Banyak larangan dari pemerintah Kita harus mau berwisata ke tempat yang lain Ada larangan, habis itu ada himbawan Itu pun juga mempunyai suatu posibilitas Dimana bisa terpapar dari penyakit Corona itu tersebut kan Memang ada resikonya Jadi kita memang mempunyai suatu konsep itu Karena pada akhirnya Aquarium itu kan salah satu dari satu wujudan Dimana contoh seperti aquascape itu untuk danau Kalau misalnya untuk aquarium laut itu seperti tambangan air dalam laut Jadi kita ingin menghimbau untuk ngajak masyarakat Kenapa daripada kita harus melangkai aturan dari pemerintah Ketemu di kerumbunan Kenapa gak kita nyoba untuk ngebawa Alam itu ke rumah kita Yang dimana kita bisa nikmatin Kita bisa rasakan Dengan kita bisa rasakan benefitnya Tanpa mendapatkan resiko tersebut Jadi seperti kayak gitu Jadi tagline-nya itu memang ingin mengajak masyarakat semua Merasakan alam di rumahnya sendiri ya Pak ya Dan untuk Aquarium Fitch Pro Reef Aquarium Set ini Pak Itu kan kalau gak salah launchingnya itu yang 120 cm ya Pak ya Oke yang 120 cm mungkin gambarnya di bawah ini ya Reverse ya bukan yang nanotank ini ya Nah untuk spesifikasinya sendiri Pak Dan juga konsep dari Fitch Pro Reef Aquarium Set ini Mungkin kita bicarakan dengan konsepnya dahulu ya Ini package ini sebenarnya untuk para hobi air laut yang seperti apa sih Pak Atau memang dari semua kalangan atau bagaimana Pak untuk konsepnya Jadi konsep kita untuk ngebuat aquarium packages ini Itu sebenarnya untuk mensimplifikasi proses dari pembuatan aquarium tersebut Di mana kalau ngebuat sendiri kan banyak orang ngebuat untuk air laut itu kayak coba-coba Karena gak punya pengalaman dan itu bisa gagal Dan ada beberapa orang juga yang memang gak punya waktu untuk ngelakuin itu semua Untuk mempelajari ilmunya tersebut kan Tapi pada akhirnya yang kita inginkan tuh hasilnya kan Yang kita inginkan itu untuk mendapatkan kenikmatan dari memandang alam tersebut Jadi setelah beberapa tahun kita menjalanin ini semua Kita tahu yang mana cost benefitnya, value-nya paling dapat Jadi kita mensimplifikasikan, kita menjadikan satu paket Yang dimana bisa dinikmati dengan orang tanpa budget yang terlalu meledak Seperti kayak gitu Dan dimana yang kita profit semuanya Yang dimana kalian tinggal menikmati saja di rumah Tanpa kepusingan ya semua Seperti kayak gitu Jadi bener-bener disimplify ya pak ya Jadi customer tinggal duduk, duduk manis nih Dan juga dengan budget yang memang cukup affordable Udah bisa menikmati akwarium dengan ukuran 120 cm ini berarti pak ya Benar Oke 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 Nah kalau gitu kita bicara mengenai spesifikasinya pak Untuk spesifikasinya sendiri mungkin kita bisa bahas mengenai bagian gelas akwariumnya dulu ya Untuk gelas akwariumnya ini bagaimana sih pak sebenarnya konsepnya Dan kenapa ini kalau bisa kita lihat warnanya cukup menarik ya Kita pakainya warna hitam dan itu matte black Jadi memang hitam yang tidak mengkilat atau shiny Kenapa kita memilih konsep dan juga warna seperti ini Iya warna hitam saya lihat dari beberapa tempat dari beberapa proyek juga Warna hitam itu salah satu warna yang paling natural yang saya bisa bilang ya Walaupun itu tidak ada di alam tapi dia bisa membaur dengan interior yang mayoritas orang punya Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan warna putih, dibandingkan dengan warna coklat Misalnya konsep rumah kamu konsep Bali, konsep rumah kamu modern atau lainnya Warna hitam ini bisa membaur dengan lingkungan sekitarnya Dan belum lagi karena akwarium laut ini mereka mempunyai tendensi berwarna dengan warna biru Jadinya warna hitam ini dapat menonjolkan warna dari koral dan ikan tersebut Jadi konsepnya itu supaya yang di dalam akwarium itu benar-benar bisa terlihat dan terwujud secara full Seperti begitu Berarti memang benar-benar nanti biotautnya stand out gitu ya pak ya Karena warnanya dari kabinet sendiri itu berwarna hitam Oke 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 mantap Dan juga pak saya juga lihat nih untuk pinggiran akwariumnya tuh listnya juga berwarna hitam nih pak Iya Nah itu mungkin ada juga filosofinya sendiri Untuk kacanya sendiri kita gunain kaca yang tebalnya 12mm Kita emang bikin lebih tebal supaya dia gak usah dikasihin steng di bagian atas Gak perlu dikasihin euro brace seorang bilang Oh yang gini tuh ya pak ya Iya Jadi itu untuk memaksimalkan supaya lebih terlihat dalam pemandangan yang kita mau wujudkan itu Habit itu kita taruh lem hitam Lem hitam itu sebenernya di pengerjaan lebih susah karena gampang kotor kan Oh betul-betul Benar jadi kalau untuk pengerjaannya itu memang lebih susah Tapi yang dari saya dapatkan yang saya lihat nih Warna hitam itu kalau sudah dikerjakan dengan rapi Dia itu lebih membaur ke dalam framenya mereka Apalagi apabila akwarium tersebut dikasih background yang berlatar belakang warna hitam Jadi sepertinya konsepnya seperti frameless walaupun ada framenya Betul juga nih apalagi warna hitam itu kan memang warna favoritnya kebanyakan customer ya Biasanya ya warna hitam ya Jadi memang bener-bener terlihat elegan dan bisa ditaruh di beberapa sudut ruangan akwarium Oke kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke dalam isian akwariumnya ya pak ya Yang ini biota lautnya sendiri untuk Fitch Pro Rift Aquarium Setnya ini Nah untuk biota lautnya ini mungkin dapat apa aja sih pak di dalam package-nya tersebut Untuk biota lautnya kita sebenarnya taruh itu sebagai kuota ya Jadi karena kita punya ikan terutama ikan laut sama koral laut ini berbagai macam Dan kadang-kadang yang datang itu beda-beda Tapi yang kita bisa pastikan itu kita bakal memberikan yang terbaik Dan kita bakal memastikan bahwa ikan-ikan dan koral-koral ini kompetibel dengan akwarium yang nanti saudara punya Jadi untuk memastikan nanti kayak nggak ada kok tiba-tiba ikan saya makan ini Tiba-tiba ini berantem, tiba-tiba itu berantem Seperti kayak gitu Tapi yang terutama kita bakal masukin ikan-ikan yang paling populer Kalau misalnya pernah nonton seperti Finding Nemo atau Finding Dory ya Yang jelas nanti kita bakal usahakan masukin Dory 1 Nah kita juga bakal mengusahakan untuk memasukkan Nemo Sejenis-jenis cornfish dengan anemonia dan kita juga naruh beberapa koral Akan tetapi karena kita proses akwarium itu kan harus cycling Betul, betul Harus cycling Jadi kita untuk di paket ini memang saya sengaja nggak taruh terlalu banyak Karena dalam penjalanannya itu sendiri Kita itu masukin ikan itu ada dua tahap Dari tahap pertama kita masukin cuma sedikit Tahap kedua kita masukin sefullnya dari kuota kita Tapi pun kita masih belum bisa masukin semuanya Jadi nanti dalam waktu satu bulan Dalam jangka waktu free maintenance itu kita akan menawarkan Apa mau nambah nggak Ya jadi supaya nanti pas kita masukin ikannya juga Satu sistemnya nggak shock Ya sistemnya nggak shock Tapi itu nanti juga dari customer sendiri Punya options untuk mau milih Oh saya mau ikan yang seperti kayak gimana Nanti kalau memang ada datanya ya dipersilahkan Oke jadi bener-bener fleksibel ya pak ya Dan juga memang sudah dipilih sesuai dengan ekosistem dari lift tanknya sendiri nanti Bener Oke oke jadi kalau ada penambahan sendiri bisa ya pak ya pasti ya ya Pasti, pasti bisa Jadi kalau ada penambahan sendiri saya rekomen kalau bisa ngambil dari kami Ini bukan karena saya Bagaimana ya karena yang kejadian di luar itu apalagi ngambil di laut Ngambil di langsung Satu, satu hal itu ada terlarang Kalau misalnya ngambil langsung kalau tanpa persetujuan pemerintah lokal mungkin dilarang Tapi satu hal, kalau misalnya yang paling penting itu kita harus memastikan bahwa ikan tersebut yang dimasukkan ke dalam akwarium itu satu kompetibel Dan satunya lagi tidak membawa penyakit Ya itu yang paling penting nih reverse Betul ya pak ya Tidak membawa penyakit Karena fatal banget itu misalnya kalau memang biota lautnya sendiri bawa penyakit langsung dimasukin lagi ke dalam akwariumnya ya pak ya Benar, karena cuma perlu satu ikan kecil untuk merusak yang ada dalam satu akwarium Kita harus hati-hati di first makanya beli ikannya di tempat yang memang sudah terpercaya Contohnya dibeli di bakwarium ya pak ya Benar, kalau di kami sendiri kita memang sudah punya proses karantina yang tetap Ikan tawar maupun ikan laut seperti ini Oke, untuk specific bagian atas sudah selesai mungkin kita langsung ke bagian bawah Ini sum filternya nih pak Nah nanti dalam satu set sudah langsung instalasi juga Dan isiannya apa aja sih pak untuk sumnya pak Jadi di dalam sum filtrasi nya Nanti yang jelas sudah ada skimmer Dan skimmer kita cari yang value over performance nya itu paling bagus Paling bagus Jadi contoh seperti Babel Magus atau Big Pro atau yang lainnya Ini yang dimana harganya tidak terlalu meluap-meluap lah Tapi itu di dalamnya juga ada chiller Ini mungkin salah satu yang paling gede di budget Karena memang salah satu yang paling essential Yang dimana dia bisa mendinginkan air Karena temperatur air memang harus Temperatur laut itu memang harus di sekitar 25-26 celsius Kalau fish only mungkin itu optional Eh maksudnya kalau fish only itu optional Tapi kalau misalnya mau ada sama coral Itu di haruskan untuk mempunyai temperatur di sekitar 26 celsius Seperti itu Itu di dalamnya juga kita akan memberikan sum filtration Yang sudah komplit dengan medianya Yang dimana sudah mempunyai spaces untuk ditaruh refugium Oh ada refugium nya juga berarti pak ya Bener Oh wow Ya lengkap banget berarti Jadi refugium itu Nanti kalau misalnya contoh ada ikan sakit Maksudnya dalam arti yang ada bermasalah bisa dipindahkan ke sana Dan itu pun juga nanti bisa Bisa untuk ditaruh Contoh ikan-ikan atau coral yang tidak compatible dengan main tank nya Ataupun bisa dibikin seperti mangrove ataupun Makro algae garden ya Oke deh kalau gitu Nah balik lagi nih pak Lanjut untuk media filtrasi di sun filternya apa aja lagi nih pak Ya jadi media filtrasi nya kita ada sistem cloudness juga Oke cloudness Ya cloudness yang berputar itu Karena yang saya lihat itu memang paling bagus untuk sistem nitrifikasi Dan kita juga ada orang bilang momogi ya Oh iya momogi Yang bentuknya memang benar-benar kayak momogi Bentuknya mirip-mirip sama momogi itu Untuk membantu untuk ngeboosting filtrasi Filtrasi dari nitrifikasi tersebut Juga itu jadi rumah-rumah bakteria kan Nah tapi yang paling terutama Karena kita punya peralatan seperti skimmer Yang memang sudah disesuaikan dengan speknya Itu bisa membantu lebih banyak Jadi seperti begitu Untuk lampunya sendiri pak Nanti kita kira-kira pakai lampu apa nih untuk Aquarium ukuran 120 cm ini Ya jadi untuk Karena kita mau supaya budget friendly Kita ada lampu seperti Nemo Light Yang dimana itu saya bisa bilang itu sangat budget friendly Dan itu juga mungkin Itu satu yang 120 cm Kita juga bisa gunain lampu seperti spektra yang ini Oh spektra yang ini ya pak ya Ya jadi spektra ini juga salah satu lampu yang paling budget friendly Tapi kita taruh mungkin Kita taruh tiga lampu di dalam satu aquarium Jadi seperti kayak gitu Nah yang paling penting dari lampu aquarium tersebut Itu kita cari yang dimana lampunya itu memang didesain untuk rift aquarium Ya khusus ya Khusus Karena satu hal rift aquarium itu berbeda sama lampu-lampu aquascape Karena satu korosinya beda Jadi kalau memang lampunya gak sesuai spek Satu kemekaran coral mungkin kurang Kurang Kedua juga Lampunya cepet rusak Karena cepet rusak Karena elektroniknya tidak dibikin supaya dia corrosive proof Ah iya 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 Pantes ada yang khusus berarti saya Iya Karena ada kelebihannya tersebut Benar Memang ada kecenderungan lampu air laut itu Dia lebih mahal ya Lebih mahal daripada lampu air tawar Iya betul betul pak Tapi itu memang Mereka mahal karena mereka harus menjamin satu hal Kemampuan untuk bertahan di udara yang penuh dengan garam ini Jadi mungkin saudara-saudara yang pernah tinggal di pantai pasti tau deh elektronik cepet rusak kan Iya betul betul Nah jadi seperti kayak gitu Ya seperti kayak gitu Nah pak ini untuk customer-customer Bali Rift Aquarium juga sudah ada beberapa yang nanya nih mengenai Fitch Pro Rift Aquarium Setnya ini Nah untuk Aquarium Setnya ini misalnya kalau kita pakai early bird promo itu dapat apa aja sih pak nanti pak? Nah jadi untuk early bird promo ini kita sudah termasuk dengan installation 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 Kita sudah termasuk dengan free shipping Free shipping juga Dan kita juga sudah mendapatkan Kalian juga bakal mendapatkan free maintenance Dimana pada akhirnya ini worry free Worry free Jadi bener-bener tinggal ready to use gitu ya pak ya untuk Aquarium nya ya Wah mantap banget Untuk harganya sendiri Buat reverse yang penasaran Ini nih harganya disini Nah jadi buat kalian yang sudah penasaran bisa langsung memikir ke Bali Rift Aquarium ya Selain itu juga ada kabar gembira untuk reverse semuanya Karena kita juga ada early bird promo dimana kita ada cashback sebesar ini nih Nah selain cashback kita juga ada bekerjasama dengan bank mandiri ada cicilan 0% selama 12 bulan Nah buat kalian yang gak punya kartu mandiri jangan khawatir Karena kita juga ada cicilan via kredivo atau bank lainnya di Tokopedia Jadi lebih aman ya pak ya Oke buat kalian yang sudah tertarik langsung aja mampir ke Bali Rift Aquarium Atau cek kontak pesan kita di description box ya Sepertinya itu dulu untuk hari ini Terima kasih banyak pak Yeswa udah menemani saya dalam peradak launching dari Fitch Pro Rift Aquarium Set ini Oke we'll see you guys on our next video Bye bye